Halo guys, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Pastinya mimpi selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan beragam sebuah film dong hua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-47. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video terakhir kemarin, Tuan Li Shen Feng mencoba menyerang ke arah King Chen dengan teknik tapak emasnya. Namun, King Chen dengan mudahnya mengkonternya dengan teknik bedangnya. Tetua Li berkata kalau teknik King Chen hanyalah trik rendahan. Dan alangkah terkejutnya, disah tekniknya dihancurkan oleh King Chen. Tetua Gezuan juga meminta kepada Tetua Li untuk jangan menahan kekuatannya dan jangan bermain-main dalam situasi yang seperti itu. Tetua Li pun langsung mengularkan teknik cakar dewa anginnya yaitu bayangan tak berbentuk. Untuk menyerang kembali ke arah King Chen. King Chen dengan lantangnya mengatakan kalau tekniknya tidak layak disebut dengan bayangan tidak berbentuk. Serangan Tetua Li pun tidak ada yang mengenai King Chen sedikitpun. Lalu, King Chen mengeluarkan teknik botlane gunturnya dan langsung menyerangnya. Tetua Li masih bisa menangkis serangan botlane King Chen dan langsung mengkonternya. Ia berkata kepada King Chen, untuk kali ini King Chen tidak mungkin bisa menghindari serangannya. Namun, King Chen langsung mengeluarkan teknik badai mentalnya yaitu kekuatan mental tingkat 5. Seketika Tetua Li masuk ke dalam alam ilusi King Chen dan membuat ia sangat kesakitan. Ia pun terpental, terjatuh, dan tak berdaya. King Chen pun berkata kalau kekuatan kultifasi Tetua Li yang bermartabat hanya seperti itu. Dan membuat orang-orang dari sekte Li Xion pun sangat terkejut. Ia mengatakan, kapan King Chen menjadi begitu kuat seperti itu? Tetua dari Dynasty Wei yaitu Paman Suan juga mengatakan kalau King Chen layak menjadi pemenang kompetisi arena. Hu Tianlu dikalahkan oleh King Chen juga sangat wajar. Tuan Dixin juga tidak ketinggalan. Ia berkata kepada Paman Suan, Tetua Li Shenfang membuat kejadian besar. Ia berpikir ancestor tingkat 5 itu tidak terkalahkan. Itu konyol sekali. Lalu budak hitam ingin segera menyingkirkan King Chen sebelum terlambat. Jika tidak begitu, ia khawatir semakin lama dibiarkan akan semakin sulit untuk ditangani. Di set persamaan, Tetua dari sekte Lu Xion yaitu Tuan Ge Xion berkata kepada King Chen, Pantas saja, King Chen begitu kuat. Dan ia akan menyarankan King Chen untuk membalas dendam kekalahan Tetua Li. Ia pun langsung menghamir King Chen dan mengeluarkan kekuatannya yang berada di praktisi ancestor tingkat 5. Pada murid kerajaan, Qi pun hanya bisa menahan auranya yang sangat mengerikan dan begitu kuat. Lalu King Chen berkata kepada praktisi ancestor tingkat 5 yang sok jago itu, Untuk jangan menggertak orang-orang yang lebih lemah. Tetua Xiong pun mengatakan karena King Chen sudah mengetahui Kalau kekuatannya sudah mencapai martial ancestor tingkat 5. Ia meminta King Chen berlutut dan akui kesalahannya. Dan jika King Chen bersedia tunduk kepada sekte Lu Xiongnya, Ia bisa berjanji untuk membiarkan King Chen dan teman-temannya tetap hidup. Tetua Xiong juga tahu kalau masih ada teknik rahasia di tubuh King Chen. Dan ia harus mendapatkan warisan ibu kota selatan kuno terlebih dahulu lalu membunuhnya. Dan membunuh semua orang dari 5 kerajaan. King Chen pun hanya menertawakannya. Karena jenis yang dikembangkan oleh sekte Lu Xiong hanya bisa menjadi sampah. Jika ia tunduk, itu akan menghancurkan masa depannya saja. Ia juga mengejek kepada pak tua itu kalau kulitnya lebih tebal daripada basis kultifasinya. Dan membuat pak tua itu sangat marah. Ia pun langsung melarkan kekuatannya dan menyerang ke arah King Chen. Budak hitam juga berkata kepada King Chen, Masih belum terlambat kalau King Chen menyetujui permintaannya. Jika tidak, setelah King Chen ditanggap oleh orang-orang sekte Lu Xiong, Bahkan ia juga akan kesulitan untuk bertindak. Lalu King Chen berkata kepadanya tidak semudah itu untuk mengelabuhinya. Hanya mengandalkan pak tua Gai Shuan, King Chen juga mengatakan kalau budak hitam terlalu percaya diri. Seketika tetua Gai Shuan kebingungan dengan teknik King Chen. Ia pun terperangkap di dalam teknik King Chen. King Chen tahu kalau kekuatan yang ditinggalkan ibu kota Selatan Kuro benar-benar kuat. King Chen pun melempar tetua Gai Shuan dengan mudahnya. Dan membuat tetua Gai Shuan sangat marah dan akan membunuh King Chen. King Chen pun menjawab tidak semudah itu Ferguson. Ia pun mengurung tetua Gai Shuan dan menamparnya berkali-kali. Dan diakhiri dengan pukulan yang menyakitkan. Orang-orang di sana pun hanya terdiam dan mengatakan. Bahkan tetua Gai Shuan benar-benar dipukuli oleh King Chen. Lalu tetua Gai Shuan mengira kalau King Chen menggunakan teknik iblis. King Chen pun berkata, siapa lagi yang ingin maju dan datanglah. Namun tetua Gai Shuan masih bisa bertahan dan bangkit kembali. Ia mengatakan kalau ia tidak memuduh King Chen hari ini juga ia tidak pantas hidup. Tanpa basa-basi, King Chen langsung menghampiri paktua Gai Shuan dan langsung memukulnya berkali-kali. Hingga ia pun tak berdaya. Wu Tianlu tidak terima dengan semua itu dan langsung mencoba menyerang ke arah King Chen. Namun bagi King Chen, Wu Tianlu adalah seorang sampah rendahan. King Chen pun hanya dengan satu gerakan saja dan membuat Wu Tianlu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan King Chen tahu kalau Wu Tianlu juga memiliki kekuatan benih dewa yang ditinggalkan oleh kehendak ibu kota selatan kuno. Dan melarang para pewaris saling menyerang. Wu Tianlu juga tahu kalau King Chen menyerang dirinya dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh ibu kota selatan kuno. Dan semua itu tidak berguna baginya. Wu Tianlu mengatakan kalau keberhasilan King Chen yang sesaat tidak dapat terus diandalkan. Ia pun langsung menyerang ke arah King Chen kembali. Namun King Chen dengan mudahnya menghancurkan teknik Wu Tianlu dengan teknik larangan penjara ilusi. Dan membuat Wu Tianlu ketakutan seperti orang bego terkena alam ilusi penjara King Chen. Wu Tianlu pun seketika terjatuh. Lalu King Chen menghampiri dan menginjaknya. Sambil mengatakan siapa lagi yang belum puas silakan maju untuk melawannya. Lalu King Chen menghampiri Raja Ling Wu untuk pulang ke kerajaan Kingnya bersama para murid terlebih dahulu. Karena situasi semakin tidak aman. King Chen pun berkata kepada orang-orang lima kerajaan untuk pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Di saat sektor Lin Tian akan pergi, Nonat Xuan memilih tinggal untuk menemani King Chen demi sektor Lin Tiannya. Karena orang-orang dari dinasti Wei hanya mendampakkan warisan dari orang-orang lima kerajaan. Jadi Nonat Xuan tahu jelas tujuan mereka. Dan jika ia pergi juga tidak tentu selamat. Karena orang-orang dari dinasti Wei pasti berpencar dan akan menghadangnya. Di saat bersamaan, Raja Ling Wu juga tidak mau pergi dan memilih tinggal bersama King Chen. Namun King Chen meminta untuk tetap pergi dan membawa para murid-muridnya. Tak selama berapa lama, para praktisi dari kerajaan Ki datang bersama para rekan dan mereka adalah teman baik Master Pavilion. Dan mereka adalah teman baik Master Pavilion lima kerajaan. Lalu Tuan Xian Tian berkata kepada semua orang-orang dari dinasti Wei. Kalau tempat itu adalah tempat wilayah lima kerajaannya. Dan bukan tempat mereka bisa mengacau. Praktisi abal-abal dari dinasti Wei pun dengan pedenya berkata, Siapa yang bicara dengan nada yang sangat lantang? Lalu Tuan Xian Tian memperkenalkan diri. Kalau dirinya adalah dekan suci dari bloodline dinasti Wei. Ia juga memperkenalkan dekan dari pavilumpil dinasti Wei yaitu Tuan Wei Lung Feng. Seketika praktisi abal-abal itu terdiam mendengarnya. Tuan Xian Tian juga berkata dalam dinasti Wei ia bertanggung jawab atas urusan lima kerajaan. Ia mendengar kalau kompetisi lima kerajaan kali ini ada praktisi kuat dari dinasti Wei yang ikut campur tangan. Dan ia ingin melihatnya. Karena dalam aturan benua kekuatan atas tidak akan pernah ikut campur dalam masalah kekuatan bawah. Dan semua itu telah melanggar peraturan. Selain itu tanah suci bloodlinenya dan pavilumpil memiliki perjanjian dengan aliran iblis darah. Tanah lima kerajaan tidak bisa diserang dengan paksa. Dan apakah aliran iblis darah mereka ingin mengingkari janji? Seketika tetua dari aliran iblis darah mengatakan. Kalau ia berpartisipasi dalam kompetisi lima kerajaan atas nama faksi kuisian. Dan tidak bisa dianggap melanggar perjanjian. Tetua dari sekte Lusian juga berkata. Dan ia membelah diri kalau kedatangannya hanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi lima kerajaan. Dan menindas murid-murid lima kerajaan hanyalah kebohongan. Ia juga mengatakan kalau jelas-jelas orang lima kerajaan lah yang menindasnya. Dekan Xiantian pun tidak percaya sama sekali kalau orang lima kerajaan menindas mereka. Lalu Dekan dari Bloodland lima kerajaan mengatakan dan meminta Qin Chen saja yang menceritakan kepadanya. Qin Chen pun memberi hormat kepada Tuan Xiantian. Ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ia mengatakan kalau sekte Lusian memaksanya untuk tetap tinggal. Dan ia tidak ada pilihan untuk bertarung dengan mereka. Namun Tuan Xiantian mengatakan kalau Qin Chen menggunakan jurus tercelah. Ia juga mengatakan kalau Qin Chen telah melukai murid-murid sekte Lusiannya. Juga menyakiti tetua sektenya. Sekte Lusian melakukan semua itu karena keluhan pribadinya. Dan ia meminta kedua Dekan tidak ikut campur. Ia juga mengatakan kalau Qin Chen adalah juara kompetisi lima kerajaan. Dan pasti tidaklah lemah. Seketika Dekan Xiantian dan Dekan Wuleng Feng pun sangat terkejut. Lalu Qin Chen adalah juara pertama dalam kompetisi kerajaan. Dan bagaimana keseruannya? Mimin akan lanjut di episode berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!